Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam hidupan Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap menjaga Protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air Yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali Pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihadah dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Bi rahmatika ya Amin Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Pelajaran 10 Perilaku terpuji Submateri Bersyukur Baiklah anak-anak Coba perhatikan gambar berikut ini Kira-kira Gambar apakah ini? Ya Di sana terlihat teman-teman kita Sedang memberi sedekah kepada temannya Memberi sedekah merupakan kemurahan hati teman kalian tersebut Memberi sedekah adalah tanda dari sikap bersyukur kepada Allah SWT Syukur artinya berterima kasih kepada Allah SWT Setiap saat kita harus bersyukur Kita bersyukur dengan hati, ucapan, dan perbuatan Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bersyukur akan menambah nikmat dari Allah SWT Bersyukur juga membuat hidup tentram dan bahagia Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Waib ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum Wa la'in kafartum inna a'azabila syadid Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan ribau dari Allah SWT Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa untuk majlis Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanallahumma Wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!